Oke, jadi sebelum saya nyalakan lampunya, saya coba perlihatkan kondisi di sini pada saat lampunya dalam keadaan mati. Kalau saya nyalain, oke luar biasa ya. Saya akan perhatikan bagaimana hasil terang dari proyektor bilat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Pozan Proyektor Kreatif. Dalam video kali ini, saya akan test drive untuk proyektor bilat dari IPHKAR dengan tipe P3T ini. Yang di video sebelumnya, saya sudah pernah ulas untuk hasil powernya, kemudian locksnya berapa. Lalu saya tunjukkan hasil cahayanya di solot ke jalan atau di off-door. Kali ini saya akan pasang di mobil, seperti biasa untuk pemasangannya saya skip karena untuk pemasangan proyektor bilat ini sama seperti pemasangan proyektor bilat lainnya. Yang sudah beberapa kali saya buat tutorial pemasangannya di mobil maupun di motor. Di sini drivernya terpisah untuk driver pada proyektor bilat ini. Dan salah satu keunggulan yang saya lihat di proyektor bilat IPHKAR ini, dia build quality-nya yang bagus ya. Untuk build quality-nya ini jujur saja saya suka ya, dari desain juga saya suka. Kemudian untuk harganya sendiri, ini tergolong cukup murah ya. Dari build quality-nya bagus, speknya bagus, kemudian hasil cahayanya juga bagus. Rp650.000 untuk satu pitch-nya ini. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang saya akan langsung pasang di mobil bagaimana hasil outputnya. Simak terus video ini. Oke, jadi hasil dari proyektor bilat ini. IPHKAR P3T-nya seperti ini dan luar biasa. Ini jujur saja untuk karakter, cahayanya saya pribadi suka ya untuk proyektor bilat ini. Untuk terangnya ini merata ya, cahayanya itu merata. Dan kalau disorot seperti ini, nggak ada terlihat over sih untuk cahayanya. Tapi nanti lebih pastinya pada setes drive ya, kelihatan nanti hasilnya bagaimana sih. Tapi kalau disorot seperti ini, ini cut off-nya tajam, tajam dan juga rapi ya. Bisa kalian perhatikan. Cahayanya nggak ada terlihat over sih di bagian tengah kalau sudah disorot seperti ini. Bagus sih, untuk fairground-nya juga nggak terlalu rendah-rendah sekali. Tergolong cukup tinggi ya. Nah, lebar kiri-kanannya ini tergolong cukup lebar. Dan untuk high beam-nya. Nah, untuk high beam-nya, dia memang nggak terlalu tinggi. Tapi kalau untuk bukannya, tergolong cukup lebar ya, bukan high beam-nya. Memang bukan yang paling lebar, tapi ini cukup lebar lah untuk bukaan high beam-nya. Kalau dibanding proyektor bilat kebanyakan ya, ini sudah cukup lebar. Juga untuk fokus cahaya high beam-nya di bagian tengah, ini terlihat bagus. Tapi ya, masih agak kurang tinggi sih. Namun untuk tinggi segini, kalau dilihat dan diperhatikan, ini sudah mumpuni lah kalau untuk tingginya. Jauh sorotannya juga bagus ya. Untuk jumlah lumet-nya yang sudah saya hitung pada video review sebelumnya, ini tergolong tinggi ya. Watt-nya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, di 50 Watt. Dan ini Watt-nya stabil ya. Power-nya ini stabil. Lalu untuk lumet-nya juga tinggi. Low beam-nya di 6.000 Lux. High beam-nya di 6.000an Lux juga ya. Nggak terlalu jauh sekali untuk lux di low beam ke high beam. Tapi ya, ini sudah cukup mumpuni lah. Nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah saya test drive di jalan. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!